Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah bidang peternakan dan bangsa-bangsa ternak Jadi ini terkait dengan pemisahan berdasarkan bangsa dan klasifikasinya Ternak-tenak berdasarkan klasifikasinya Ini istilah-istilah peternakan yang biasanya muncul ketika kita membahas tentang bidang peternakan Jadi ada beberapa istilah-istilah yang mungkin kalian belum tahu atau belum paham sebelumnya Baik, yang pertama ada benih disini Benih itu bahan reproduksi hewan berupa semen, sperma, ovum, dan embryo Jadi berupa semennya, berupa sperma, ovum, atau embryo Mungkin kalian pernah belajar di mata pelajaran biologi Itu yang disebut dengan benih Ini di bidang peternakan ya Tapi kalau di bidang pertanian, benih ya beda lagi Baik, disini ada bibit Yaitu hewan yang mempunyai sifat punggul serta memenuhi persyaratan untuk dikembang biakannya Rumpun saya rasa ini bisa dibaca saja Nanti materinya saya kasih Ini yang penting itu yang saya tandai berwarna kuning ya Nah ini lalu ada bakalan Tenak luminansia pedaging dewasa yang dipihara selama turun waktu tertentu Hanya untuk digemukan hingga membuat badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong Ini bakalan ini yang biasanya banyak dibahas lah Banyak disebut-sebut ya Bakalan misalnya kita ke pasar hewan itu kita beli untuk penggemukan ya Pembesaran itu biasanya belinya namanya bakalan Pembesaran ya terutama Itu untuk pembesaran Biasanya kalau bakalan itu dipelihara ya sekitaran 3 bulan 3-5 bulan itu sampai Ternak tersebut gemuk dan bisa dipotong Baik ada produk hewan Sudah semua bahan berasal dari hewan ya Kayak susu, daging, telur ya itu namanya produk hewan Lalu ada peternak, peternak itu orangnya ya Jadi orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha peternakan Itu disebutnya peternak Lanjut saja ini saya membahas yang berwarna kuning Karena ini biasanya ada disebut-sebut ya Kalau misalnya kita belajar tentang peternakan Lalu ada inseminasi buatan Ini teknik memasukkan semen ke dalam alat reproduksi betina sehat Agar dapat membuahi sel telur Nah ini biasanya ya di peternak-peternak itu ya Atau terlebih kalau misalkan sapinya itu sapi perah Biasanya kawinnya itu kawin IB Atau inseminasi buatan Jadi disuntikan sperma Sperma sapi ya pejantan dari luar Bukan kawin Apa namanya alam ya Biasanya kan ada inseminasi buatan dan ada kawin alam Lalu ini veteriner Adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan Produk hewan dan penyakit hewan Jadi semua yang berkaitan dengan Apa namanya urusan dengan hewan Produk hewan, penyakit hewan Itu disebutnya dengan veteriner Lalu zoonosis Ini adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia Nah ini banyak ya penyakit-penyakit hewan Yang dapat menular ke manusia Kayak orf, skabies, dan lain-lain Itu bisa menular kepada manusia Ada banyak penyakit air mungkin ya Apa namanya, flu burung Yang kayak gitu-gitu itu bisa menular kepada manusia Itu disebutnya zoonosis Lalu ini ada nutrisi Sebagai suatu proses yang saling berkaitan Menyangkut aspek pemilihan konsumsi bahan pakan Pencernaan dan penyerapan nutrien Dalam saling pencernaan serta metabolisme nutrien Dalam sal tubuh untuk berbagai tujuan Nutrisi itu berarti ilmunya ya Ilmu terkait dengan ini Metabolisme ya Dalam tubuh Itu disebut dengan nutrisi Lalu pakan Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran Baik yang diolah maupun tidak Yang diberikan kepada hewan Ketelangsungan hidup Berproduksi dan berkembang Jadi secara keseluruhan itu disebutnya adalah pakan Makanan yang diberikan kepada hewan Secara keseluruhan itu disebutnya Dengan pakan Nah lalu bahan pakan itu Hanya satu jenis dari pakan Baik hasil dari pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya Yang digunakan untuk makanan ternak Ya hanya satu Hanya satu Itu disebut dengan bahan pakan Satu jenis bahan pakan Imbuhan pakan Fit additif itu Ini yang biasa Memang tidak lazim diberikan kepada hewan Biasanya Apa ya Esensial Biasanya memang tidak biasa diberikan kepada hewan Cuman diberikan itu untuk meningkatkan nilai nutrisinya Biasanya untuk meningkatkan kebutuhan nutrisi Dapat mempengaruhi karakteristik pakan atau produk hewannya itu sendiri Fit additif contohnya ya mikroba ya Bakteri atau misal Apa itu namanya M4 dan lain sebagainya Itu disebutnya dengan bahan pakan atau fit additif Ransum Nah ini yang sering juga Apa namanya Keluar ya Di dalam istilah bidang peternakan Itu dua atau lebih dari bahan pakan yang diberikan kepada ternak selama 24 jam Ya mencukupi kebutuhan pakannya selama 24 jam Nah itu bisa disebut dengan ransum Misal kita Nasi rumput Terus ngasih lagi dedak Nasi konsentrat Nasi ampas tahu Nah semuanya itu Itu disebutnya Ransum ya Ransum Baik lalu ini regurgitasi mungkin ya Pengeluaran bonus makanan ini terkait dengan Ternak luminansia mungkin ini dibahas nanti saja Lalu ada Volatil fatiasid itu asam-asam lemak terbang ya Yang produk dari proses pencernaan yang produk dari proses pencernaan di luminansia ya Ini merupakan energi utama bagi luminansia itu adalah VFA atau volatil fatiasid Nah kalau untuk unggas itu glukosa ya Mineral makro mineral mikro saya rasa ini sudah banyak dibahas ya di SMA juga Di matkul biologi mungkin sepertinya itu sudah dibahas Oh kimia Nah ini dedak kasar adalah kulit gabah halus yang bercampur dengan sedikit pecahan lembaga beras Dan daya cernanya relatif rendah Jadi ada dedak ada bekatul Ya kalau bekatul itu ya campuran Apa namanya kulit ari yang paling halus Di dedak itu biasanya bercampur dengan Apa tuh butiran-butiran dari beras ya Nah itu sepertinya bekatul Dedak jagung saya rasa kalian Taulah mungkil kelapa Ini nanti dibahas ya di semester selanjutnya Ilmu bahan pakan Ini jarang-jarang ini lah jarang-jarang dibahas Nah mungkin ini onggok Memangkan hasil sisa dalam pembuatan tepung kanji Tepung kanji itu Aci ya yang buat dibikin cilok Nah itu tepung kanji itu namanya Itu dari singkong Jadi tepung dari singkong atau tepung kanji Sebutnya onggok Tapi sisanya ya Sisanya ampasnya Sebutnya onggok Lalu ransum Ini ransum muda ya tadi Crumble itu Itu pakan pellet yang telah dipecah menjadi partikel kecil Nah ini biasanya untuk pakan ayam Lalu ini ada bahan kering Berkonstan bahan makanan Setelah dihilangkan kandungan airnya Dengan pemanasan 105 derajat celcius Itu disebutnya dengan bahan kering Lalu DOC DOC Atau anak Ayam umur sehari Nah kalau kita misalkan memelihara broiler Itu masuk Ayam ke kandang pertama kali Itu disebutnya DOC Chicken itu menggunakan DOC Biasanya kalau bebek Disebutnya DOD ya DOC Lalu ayam broiler Nah ini nih yang sering kita dengar mungkin ya Di supermarket Di pasar Terus setiap tahun menjadi polemik Kadang mahal banget Kadang murah ya harganya Nah ini ayam broiler Ayam penghasil daging Dengan umur pemeliharaan Sampai panen cukup singkat Sekitar 35 hari Ini yang biasa kita sebut Dengan ayam sayur Ayam layar Nah ayam layar itu Ayam petelur ya Ayam petelur broiler Tapi petelur Lalu Ada FCR Feed conversion ratio Perbandingan jumlah pekan yang dihabiskan Dengan kenaikan berat badan Pada waktu dan satuan berat yang Sama ini untuk diayang juga Untuk diunggas ya Istilah islah diunggas Jadi Berapa yang dia makan Untuk menghasilkan 1 kg otot Masa tubuh Untuk menghasilkan 1 kg masa tubuh Itu sebutnya FCR Lalu karkas unggas Islah hasil pemotongan unggas Tanpa disertai bagian darah Bulu Kepala Arti ya Terusnya apa namanya Paru-paru Giblet Atau Biasanya disebutnya Ampla mungkin ya Tapi paru-paru termasuk Di dalam Bagian Karkas Karena paru-paru itu Nempel di Ininya Apa namanya Tulangnya ya Nah ini albumin Adalah putih telur Kayak protein Yang dihasilkan oleh Bagnum Ya putih telur itu disebutnya Albumin Protein itu Sumber protein tuh Yol Nah itu kuning telurnya Disebutnya dengan Yol Jangan ditukar Antara albumin dengan Yol Yol itu kuning telurnya Ingat Kadang di dalam satu telur itu Ada dua kuning telur Nah itu disebutnya jadi Double Yol Lanjut Ini bangsa-bangsa ternak Ternak sapi itu Dibagi ya Kedalam Dua ada Bos Indikus Bos Taurus Dan ada Bos Ondaikus Nah ini ada beberapa Memang Banteng Atau banteng Yang dijadikan Karena Contohnya apa Contohnya itu Sapi Bali Sapi Bali itu tidak Murni Apa namanya Sapi Tapi banteng Jenisnya Baik Bos Indikus itu Dari Propis Daerah Propis Ya Propis Atau sapi India Sedangkan Bos Taurus itu Ya Eropa Australia Amerika Itu biasanya Sebutnya Bos Taurus Perbedaannya Biasanya Kalau yang paling gampang Itu dari punuk Biasanya sapi-sapi Bos Indikus itu Berpunuk Ini Bos Ondaikus Golongan banteng Sapi Bali Ciri-cirinya Pokoknya di pantatnya Putih Dan dia pakai Kuas kaki Nih lihat ya Di bawahnya itu Pakai kuas kaki Agak bulat ya Hampir mirip Dengan kerbau Sebenarnya Untuk apa namanya Sapi Bali ini Tapi dia Di belakangnya Di pantatnya itu Putih Ini Bos Indikus Sapi Zebu Termasuk apa namanya Ini Brahman Ongol Ini termasuk Kedalam Bos Indikus Biasanya Berpunuk Seperti ini ya Ini yang Sapi yang di Apa Perubankan Sama Jokowi Kemarin Jenisnya PO Peranakan Ongol Kelebihannya apa Tahan terhadap Panas Tahan terhadap Ekto dan Endoparasit Memang Pertumbuhan Pertumbuhannya Baik Walaupun Pakan kualitas rendah Dia lebih Toleransi terhadap Pakan Fertilitas Reproduksi Memang kurang Dan bertanduk Secara Bobot Memang tidak lebih besar Dari Sapi-sapi Eropa Namun secara Ketahanan Dia lebih tahan Ini Bostaurus Ini Kehalangan Ini saya Bostaurus Sapi Bostaurus Dari Subtropis Dari Eropa Inggris Perancis Terus Dari Australia ADG Pertumbuhannya Cepat Karena memang Pakannya Harus Bagus Memang rentan Terhadap Penyakit Rentan Terhadap Suhu Panas Karena Di Tempat Aslinya Dia Dingin Ini Kalau Cimental 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 Didepannya Putih Agak Puning Merah Coklat Putih Dan Kakinya Bawahnya Putih Ciri-cirinya Putih Kalau Limousin Limousin Semuanya Merah Merah Coklat Ini Sapi Cimental Bisa Dilihat Kompak Panjang Tinggi Terus Besar Bisa Sampai Satu ton Lebih Bobotnya Satu ton Setengah Ini Putih Disini Agak Ada Di Kepalanya Agak Ada Rambut Ini Brangus Brangus Itu Braman Angus Persilangan Antara Sapi Braman Angus Braman Itu Dari Indicus India Sapi Sapi Jenis India Disilangkan Dengan Angus Aberdeen Angus Ini Aberdeen Angus Angus Hitam Pekat Tapi Kalau Yang Ini Udah Agak Abu Abu Mungkin Gak Terlalu Hitam Agak Berpenut Juga Tapi Memang Besar Kenapa Disilangkan Kenapa Sapi Angus Sapi Dari Daerah Eropa Disilangkan Dengan Sapi Brahma Karena Biar Bisa Dipelihara Di Iklim Tropis Dia Biar Bisa Menyesuaikan Diri Di Iklim Tropis Jadi Lebih Tahan Dengan Panas Lebih Tahan Dengan Pakan Yang Ada Di Kita Baik Ini Sapi Potong Di Tropis Ada Sapi Bali Sapi Bali Sapi Sumba Ongel Madura Aceh BX Atau Brahman Cross Brahman Cross Itu Silangan Antara Brahman Dengan Sapi Sapi Australia Biasanya Tupis Ada Bramus Angus Karolais Semental Limousin Karolais Itu Bude Warnanya Putih Silahkan Sapi Potong Sapi Bali Termasuk Sapi Potong Terus Ada PO Sapi Peranakan Ongel PO Itu Peranakan Ongel Karena Sapi Ongel Dari India Dikawinkan Dengan Sapi Jawa Yang Ada Di Indonesia Sapi Madura Antara Silangan Bunga Ada Silangan Dengan Sapi Bali Ini Sapi Sumba Lebih Mirip Drama Tropis Bos Indicus Untuk Sapi Perahnya Ini Di Tropis Bos Indicus Ada Red Sapi 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 Holstein Dikawinkan Dengan Sapi Lokal Yang Ada Di Indonesia Peranakan FH Sop Horn Aisair Brown Swiss Jersey Guarancy Sahiwal Seperti Ini Di Bawah Sininya Bukti Ciri Sapi 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 Indicus Biasanya Bergelambir Dan Berpunuk 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 Bergelambir Sapi Gir Juga Sama Bergelambir Berpunuk Cirinya Khas Banget Nah Tapi Kalau Ini PFH Persilangan Antara Sapi Jawa Dengan Sapi Fresh Holstein Sapi Pras Subtropis Sapi Fresh Holstein Bukan PFH Kalau Yang Subtropis Aslinya PFH Sapi JRC Baik Dilanjut Ya Ini Ada Quarancy Hampir Mirip Dengan Apa Namanya Cimental Ini Jenis Sapi Pra Kalau Sapi Pra Itu Terlihat Di Ambing Ini Ambing Di Atasnya Puting Nah Itu Ambing Besar Besar Biasanya Betinanya Lalu Sapi Bronze Swiss Sapi Air Sair Memang Yang Paling Terkenal Sapi Pra Sapi Fresh Holstein Menghasilkan Susu Yang Lebih Banyak Dan Kualitasnya Bagus Ada Kerbau Ada Kerbau Sumbawa Ada Pampangan Ada Kerbau Mua Ada Kerbau Tauraja Dan Ini Kalau Kerbau Tauraja Khususnya Yang Albino Nah Itu Mahal Banget Harganya Bisa Ratusan Juta Untuk Upacara Ada Kambing Di sini Ada Kambing Tipe Pedaging Ada Boer Kacang Gembrong Samosir Kosta Merica Jaworandu Burawa Kambing Perah Kambing Etawa Peranakan Etawa Sanen Togenbuk Alpen Damaskus Baik di domba Itu yang Lokal Ini Lokal Garut Domba Garut Terus ada Merino Ada Merino Apa namanya Yang di daerah Kita nih Di Wonosobo Terus ada Domba Teksel Domba Office Aries Kalau Kambing Capra Hirkus Nanti Saya Jelaskan Ciri-ciri Domba Baik Ini Domba Ini Domba Garut Ini Domba Ekor Gemuk Ini Domba Merino Merino Itu Untuk Wall Untuk Pedaging Juga Kalau Garut Memang Untuk Pedaging Dan Untuk Fancy Tangkas Seni Ciri-ciri Domba Itu Biasanya Yang Paling Gampang Itu Ekor Dia Kebawah Rambut Keriting Kalau Kambing Rambutnya Lurus Terus Apa Namanya Ini Tanduknya Biasanya Spiral Kalau Untuk Domba Ininya Agak Agak Bulat Agak Kotak Agak Gemuk Segitiga Kepalanya Kalau Misalkan Kambing Biasanya Gepeng Makanya Dia Merumput Kalau Domba Kalau Kambing Dia Meramban Jadi Ke Atas Kalau Ini Tunduk Ke Bawah Karena Dia Merumput Kalau Kambing Dia Makanya Daunan Gahas Ini Di Daerah Kita Ada Ayam Cemani Yang Ayam Itu Hitam Semua Dagingnya Hitam Darah Semu Hitam Kadang Tulangnya Sampai Tulangnya Agak Abu Hitam Warnanya Ayam Keduh Ayam Keduh Ayam Ketawa Ayam Buras Ayam Ras Petur Pedaging Menukan Kt Pelung Dan Lain Sebagainya Kalian Bisa Belajar Ini Perbedaan Antara Ayam Ras Dan Ayam Buras Kalau Ayam Ras Itu Broiler Pertumbuhannya Memang Cepat Terus Kalau Ayam Ras Itu Ayam Kampung Ayam Buras Biasanya Sebut Ayam Kampung Pertumbuhannya Agak Lambat Tapi Rasanya Gurih Ini Ada Ayam Gauk Ayam Keduh Ayam Bangkok Menukan Babi Ini Jenis Babi Biasa Nyebutnya Babi Ini Durok Planned Rice Large White Hamsair Bexair Chester White Yorkshire Tamworth Spottus Polan Cina Ini Bisa Kalian Pelajari Nanti Silahkan Di Google Ini Karena Akan Jadi Tugas Kalian Juga Kelinci Ada Anggora New Zealand White California Flammish Giant Loke Himalayan Angli Spot Ini Kelinci Termasuk Kedalam Ternak Atau Satu Harapan Karena Belum Banyak Juga Diterenakan Meskipun Diterenakan Tapi Belum Banyak Seperti Broiler Baik Ini Jenis-jenis Kelinci Rex Rex Itu Biasanya Disebutnya Kelinci Karpet Karena Memang Rambutnya Halus Kecil Pendek Halus Anggora Ini yang Banyak Dipelihara Termasuk Kelinci Hias Ciri-cirinya Rambutnya Panjang Kalau Kelinci Loke Semua Kelincinya Jenis Loke Pasti Telinganya Turun Kebawah Netherland Duaf Ini Termasuk Kelinci Kelinci Hias Tapi Kecil Kecil Kelinci Loke Ada yang Namanya Holland Loke Holland Loke Termasuk Kelinci Yang Mahal Banyak Dikonteskan Hampir Sama Fujiloke Ini Holland Loke Ada Fujiloke Fujiloke Itu Hampir Kayak Anggora Tapi Telinganya Turun Kebawah Rambutnya Kayak Anggora Kalau Fujiloke Ada New Zealand New Zealand White Nah Ini Yang Biasa Dijadikan Perdaging Sama Dengan Kelinci Flemish Giant Yang Raksasa Bisa Perlasan Kilo Kalau Yang Ini Rata-rata 2 Kilo Paling 2 Kilo Yang Flemish Giant New Zealand Dwarf Itu Bisa Diatas 5 Kilo 10 Kilo 12 Kilo Itu Untuk Daging Kelinci Angle Spot Ini Hampir Sama Dengan Rex Tapi Disini Matanya Biasanya Terus Ini Kayak Dalmatian Apa Namanya Warna Rambutnya Kayak Dalmatian Terus Ini New Zealand Maaf Ini Saya Tutup Ini Lupa Saya Ini Termasuk Kedalam Netherland Dwarf Kelinci Klinci Dwarf Ini Termasuk Kedalam Dwarf Cuman Ini New Zealand Dwarf Himalaya Tapi Ini Jenis Himalaya Disininya Hitam Telinganya Hitam Ini Lucu Ini Termasuk Kedalam Kelinci Kontes Juga Baik Ini Ada Itik Manila Itik Peking Tegal Yang Paling Terkenal Di Daerah Sini Adalah Magelang Bisa Dicirikan Dari Lehernya Ada Kalungnya Alabio Nujusari Itik Tio Disini Tidak Itik Magelang Itik Itik Bayang Biasanya Kalau Itik Magelang Itu Warnanya Seperti Itik Tegal Tapi Disininya Putih Di Lehernya Ada Seperti Kalung Putih Nah Ini Ada Tugas Kelompok Silahkan Kalian Baca Sendiri Tugasnya Dengan Cari Informasi Selengkap Mungkin Disertai Gambar Video Minimal Lima Sesuai Dengan Kelompok Masing Masing Nanti Kalian Bisa Bikin Konten Berupa Konten Video Pembelajaran Silahkan Sekreatif Mungkin Mungkin Kalian Kreatif Bisa Disimpan Nanti Di Youtube Atau Di Google Drive Nanti Linknya Bisa Diberikan Ketika Pertemuan Besok Untuk Kelompok Pertama Ini Silahkan Dibaca Nanti Kalau yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Ke Saya Yang Dimasukkan Itu Tentang Ciri-cirinya Terus Karakteristiknya Kegunaannya Terus Kelebihan Dan Kekurangannya Serta Kegunaan Lebih Kegunaannya Ciri-cirinya Yang penting Ciri-cirinya Seperti apa Seperti apa Seperti apa Biar Membedakan Dari jenis Yang lainnya Baik Itu yang Dapat Saya Sampaikan Mohon maaf Atas Kekurangannya Bila Tepik Wali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai